Suasana pagi di lapangan Amat Jani Tangerang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita lagi jalan-jalan nih Minggu pagi di Amat Jani Suasanya sangat ramai dan tadi kita sudah lihat Ada banyak masyarakat Orang-orang disini ada senam ya Setelah sepintas saya lihat disini Ada suatu komunitas ya Kita coba tanya-tanya itu apa sih? Kita pengen tahu lebih dalam Biar masyarakat lebih tahu gitu Sebenarnya saya lihat bacanya itu KSN Kita tanya-tanya dulu nih sama Kak Sinta Sebagai salah satu pengurusnya Kak Sinta saya mau tanya-tanya Sebenarnya apa sih KSN itu Kak? KSN itu adalah suatu komunitas Yang memang mewadahi masyarakat Untuk selalu berolahraga Kepanjangannya komunitas senam Nusantara Kenapa dinamakan komunitas senam Nusantara? Karena kita membuat jenis musiknya itu Diambil dari lagu-lagu daerah Dari Sabang sampai Merauke Makanya kita buat Nusantara Jadi Jawa, Sumatra, Medan dan sebagainya Bisa bergabung bersama kita Oke 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 Untuk KSN sendiri itu berdiri mulai kapan ya Kak ya? KSN itu mulai ada di Indonesia tahun 2008 Oh 2008 2008 di Jakarta Sekitar 14 tahun kali ya? 14, 15 tahun 15 tahun 15 tahun Alhamdulillah ya Kira-kira untuk KSN itu ada di Tangerang saja kah? Tangerang KSN saat ini Sudah ada di 34 provinsi Dan kebetulan saya sebagai presiden KSN sendiri Yang kebetulan berdemisi di kota Tangerang Presiden ini sendiri ada di Tangerang nih guys ya Jadi untuk KSN itu Segmentasinya Kenapa harus olahraga ya? Karena kita melihat Pangsa pasar masyarakat Lebih awarenya itu Banyak kepada olahraga masyarakat Senang Ya kita lihat ibu-ibu kan Tidak hanya ibu-ibu ya Kau muda senang dengan senang Akhirnya kita mencoba untuk membuat Suatu bentuk jenis olahraga lewat senang Dengan musik-musik Nusantara Yang bisa diikuti oleh beragam usia Jadi tidak terlalu tinggi musiknya juga standar Jadi dari anak-anak sampai dewasa Sampai nenek-nenek pun bisa Untuk KSN harapan punya harapan-harapan gak sih KSN kedepannya seperti apa gitu? Kita berharap KSN itu bisa senantiasa bersinergi dengan pemerintah Karena memang pemerintah itu kan punya program Untuk memberikan edukasi ke masyarakat Tentang berolahraga teratur Tentang bagaimana manfaat menjaga pentingnya Pentingnya menjaga kesehatan tubuh Nah disini kita juga sama-sama bersama pemerintah Bersinergi untuk selalu memberikan edukasi ke masyarakat Untuk mengembangkan Indonesia bugar tahun 2045 Oke Jadi itu program Indonesia Indonesia bugar 2045 Nah kalau teman-teman di Tangerang nih khususnya ya Pengen-pengen banget ikut nih KSN tuh ada dimana aja di Tangerang tuh kapan Cika waktunya? Oh iya kota Tangerang itu kita sudah ada 51 titik KSN 51 titik KSN Jadi di semua kecamatan kota Tangerang ada Sampai kekelurahan pun ada Jadi kebetulan untuk pusat kota Tangerang Kita ada di alun-alun Di samping seluruh kecamatan yang ada di kota Tangerang Di 13 kecamatan Jadi semua kecamatan ada Bahkan sampai kekelurahan ada di KSN Oke Tapi untuk harinya itu berbeda-beda Berbeda-beda Tapi memang lebih banyak di Sabtu dan Minggu Walaupun ada di beberapa hari-hari kerja Senin, Jumat sampai Sabtu ya Untuk pertanyaan terakhir nih kita singkat ya Atau motivasi apa nih buat bagi kawan-kawan ingin hidup sehat ya Kira-kira masukan dari kasih tas diri atau apa itu Pak? Ya kami berharap dari komunitas Nusantara Untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat kota Tangerang Untuk bisa menjaga gaya hidup sehat Menjaga pola hidup sehat Karena itu adalah suatu amanah yang memang harus kita jaga Untuk mempengaruhi untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari Dengan tubuh yang sehat semua aktivitas kita akan lancar dikerjakan Jadi kita memang kudu harus hidup sehat ya Terlebih kemarin kita pasang pandemi ya Tidak hanya olahraga tapi juga jaga pola makan Jaga istirahat Pola istirahat juga Ya guys ya Mungkin itu aja wawancara singkat nih Dengan apa namanya Dari panitia komunitas KSN ya Kak ya Mudah-mudahan apa yang diharapkan KSN Kedepannya tercapai ya Kak ya Dan untuk masyarakat Indonesia untuk edukasi untuk kesehatannya Oke terima kasih Kak Sinta atas waktunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Terima kasih